Seperti inilah suasana pendopo kecamatan Pulung pada selasa pagi. Ratusan warga rela mengantri operasi pasar minyak goreng murah oleh pemerintah Kaupfaten Ponrogo yang dijadwalkan pukul 7 pagi. Meski cuaca di daerah tersebut sedang turun hujan, mereka tetap menunggu. Warga mulai resah dengan keterlambatan pendistribusian. Bahkan ada warga yang sudah mengantri sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan jatah minyak goreng yang kini sulit didapatkan masyarakat. Ini susah nggak sih Bu, disini cari minyak? Susah. Susah? Sementara itu, Camat Pulung, Imam Rohni mengakui adanya keterlambatan dalam pendistribusian dari agen yang ditunjuk Pemkap Ponrogo. Pasalnya, sejak dibuka pukul 7 pagi, distribusi agen baru dilakukan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita mengambil ke Kaupfaten, di sektor Nabi Nidakob. Itu kan jam 6 sudah ready. Ternyata setelah kita hadir di Pasir Ban, seputar Nalun-Nalun itu kendaraan pengangkut dari agen itu terkendala teknis. Jadi untuk hari ini operasi pasar agak terkendala karena teknis yang jelas ini sudah geser dari Kabupaten, sudah geser menuju pukul. Ya, lumayan banyak ini. Yang jelas kita dijatah untuk Kecamatan Pulung ini total 100 dos ya. 100 dos. 100 dos. Untuk 1 dosnya kan 12 kilo atau 24 kilo. Jadi kita nanti akan menjual sekitar 100 dos. Dan ambrian di masyarakat ternyata antusiasnya luar biasa banyak. Berarti masyarakat ini betul-betul membutuhkan saat ini. Setelah datang, warga menyerbu minyak goreng hingga berdesakan. Untuk Kecamatan Pulung, dalam operasi pasar mendapatkan jatah 100 box yang masing-masing berisi 12 pis ukuran 1 liter. Ega Patria, JTV, Ponroko.